Pembangunan jalan tol tebing tinggi kisaran memasuki tahapan sosialisasi terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Tahapan pembangunan jalan tol tebing tinggi kisaran, mulai memasuki tahapan sosialisasi pembebasan. Lahan warga yang terkena dampak dalam pembangunan jalan tol, di mana konsultasi publik merupakan sebagai langkah awal dalam pembangunan jalan tol sebelum pemerintah menetapkan lokasi lahan yang terkena dampak nantinya. Sosialisasi pembebasan lahan ini dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Badan Pertanahan Nasional serta dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama puluhan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jalan tol di Balai Karya Murni Kota Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Dalam pertemuan sosialisasi dengan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Simalungun, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan Setda Prof Sumatera Utara Haji Afifi Lubis, mengajak masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol agar turut berperan dalam mensukseskan program Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Dari salah satu proses yang harus dilalui dalam rangka rencana pemerintah untuk membangun proyek strategis nasional dalam hal ini pembangunan jalan tol untuk segmen Intrapura Pisara, artinya dari mulai Intrapura 50. Tentu pembangunan ini perlu diinformasikan kepada masyarakat, maka pada hari ini kita lakukan kegiatan konsultasi pemerintah dengan mengundang masyarakat-masyarakat pada desa-desa yang terdampak atau terkena dari jalur rencana tadi agar masyarakat memahami secara persis apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Artinya proyek pembangunan yang diselesaikan pemerintah ini tentu butuh hubungan masyarakat dan juga pemerintah juga membuat perhatian terhadap kepentingan pertimbangannya masyarakat. Artinya kita dalam pelaksananya diharapkan nanti meminimalisir berbagai permasalahan-permasalahan yang bisa timbul dari rencana pembangunan ini. Kira-kira perencana apa setelah sosialisasi? Kapan akan dilaksanakan Pak Pak? Tentu ada tahapan. Setelah selesai konsultasi pabrik, nanti Gubernur Sumatera Utara akan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan lokasi. Nah setelah penetapan lokasi, untuk selanjutnya nanti akan berperanlah tim dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua Pembangunan Tanah Pemerintah untuk melakukan mengukur, mendata, dan lain-lain sebagainya sampai ketahapan akan dirugi nanti kepada masyarakat. Setelah itu baru proses pelaksanaan pembangunan. Di mana pembangunan jalan tol bertujuan untuk menghubungkan jalan Trans Sumatera sehingga transportasi bisa berjalan dengan lancar untuk mempersingkat jarak dan waktu. Dari Simalungun Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV